Perang antara Hamas dan Israel di jalur Gaza terus menjadi perhatian Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi secara belak-belakan mengungkap bahwa Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB tak mampu menghentikan genosida yang terjadi di Gaza, Palestina. Ia mengungkap, kasus Palestina telah menunjukkan adanya standar ganda di sejumlah negara di dunia, terutama sejumlah negara The Global North, yaitu Eropa, Amerika, hingga Australia. Hal ini ia ungkapkan dalam pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri atau PPTM 2024 Senin kemarin. Menurut Retno, negara The Global North ini justru hanya diam saat melihat adanya pelanggaran kemanusiaan di Gaza. Padahal Palestina memiliki hak yang sama dengan kita semua, ucap Retno. Ia juga menegaskan Indonesia akan terus berjuang membela Palestina. Diketahui, Menur Retno akan mewakili Indonesia di The International Court of Justice, 19 Januari mendatang. Ia bakal memberikan pernyataan lisan untuk mendukung Mahkamah Internasional, memberikan advisory opinion dalam memperkuat posisi hukum Palestina. Share informasi ini ke teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.